Intro Tinggal di daerah Kepulauan, hidup masyarakat kami sangat bergantung pada laut. Laut mempunyai arti penting bagi kehidupan kami, seperti sumber pangan, sumber mata pencaharian, sebagai jalur transportasi, tempat rekreasi, dan masih banyak lagi. Rasanya, hidup kami dan laut tidak bisa dipisahkan. Pentingnya laut bagi kehidupan, sudah sepatutnya kita menjaga dan melesarkan laut demi kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Terletak di ujung selatan Maluku Utara, dan di apit laut Maluku dan Laut Seram, Kabupaten Kepulauan Sulam yang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aspek Sindo, saya Fahji Basyarewan, salah satu peserta Duta Maritim Indonesia 2022. Nah, kali ini saya mengajak Sobat Aspek Sindo untuk melihat aktivitas yang ada di Kampung Nelayan Desa Bajo, Kabupaten Kepulauan Sula. Inilah aktivitas yang ada di Tempat Perlelangan Ikan Desa Bajo, Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Tempat Perlelangan Ikan Desa Bajo, Kabupaten Kepulauan Sula. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Eni. Ibu Eni, oh iya. Kalau boleh tahu, ini disini biasanya jual jenis-jenis ikan apa saja, Ibu? Ikan batu-batu. Batu-batu. Ikan momar ini. Oh iya. Biasanya kalau masyarakatnya beli ikan yang jenis apa yang disini biasanya? Beli ikan ini juga momar, ikan betila, terus beropan. Bisa dijelaskan, Bu, ini ikan-ikan ini harganya dijualnya berapa? Dijualnya ini 50. 50. Oke. Kalau yang di darat itu kan itu, Ibu itu punya. Betul? Iya. Oh iya. Biasanya ikan ini didapat dari mana? Apakah langsung dari nelayan atau ada pengepul? Biasanya. Langsung dari nelayan? Oh iya. Oke. Iya, Bu, terima kasih. Ya baik sahabat Aspek Sindong, setelah saya mewawancarai salah satu pedagang yang ada di tempat pelelangan ikan desa Bajo. Dapat disimpulkan bahwa harga ikan yang ada di tempat pelelangan ikan desa Bajo berdasarkan cuaca yang ada di daerah sini. Musim timur, harga ikan relatif mahal. Dan kalau tidak berombak, biasanya dijual dengan harga yang murah. Berkisar antara 10.000 hingga 50.000. Terima kasih, Bu. Ini kalau boleh tahu jenis ikan apa, Bu? Itu ikan momar. Ikan momar. Biasanya kalau satu tempat digunin dijual dengan harga? 20.000. Sama semua jenis ikan ini? Ini semua momar. Ini bukan. Ini today. Oh, today. Kalau today biasanya berapa, Bu? Biasanya 20.000. 20.000. Oh iya. Ini biasanya didapat dari mana, Bu? Dari nelayan atau ada pengepul yang... Ada pengepul. Pengepul yang datang untuk jual disini? Oh iya. Oke, Bu, terima kasih. Halo, Sobat Aspek Sindo. Sekarang saya sudah berada di Udang Loin Tuna. Lebih tepatnya di tempat pengolahan ikan yang ada di Desa Bajo, Kabupaten Kepulauan Tuna. Bapak Ismail, saya mau buat tanya-tanya tentang ini Udang Loin, Udang Loin kan? Udang Loin Tuna, ya. Biasanya rata-rata produksi ikan yang masuk di sini, maksudnya berapa? Pemelahannya ini. Biasanya pengepul dari sini juga satu pon. Satu pon, ya. Kurang-kurangnya. Kalau perharinya, biasanya ngerajanya. Untuk... Kalau musimnya aman. Terkati musim, teman-teman. Melayar. Melayar ini ya. Untuk pengolahannya ini, biasanya kopi produksinya itu dikirim ke mana saja? Ke Ambon. Ke Ambon. Bukan ke Amerika. Hasilnya lah, Ambon diri. Oh, di Amerika. Karena kerjasama. Oh, ada kerjasama. Terus untuk pengolahannya ini, ikannya biasanya diambil dari mana? Dan langsung dari Melayu. Ya, baik Sobat Aspek Sindol. Seperti yang bisa Sobat Aspek Sindol lihat, ini adalah box-box yang biasa untuk pembungkusan ikan, penampungan, yang akan dikirim hingga ke luar daerah. Ya, baik Sobat Aspek Sindol, itulah tadi perjalanan saya di kampung nelayan Desa Bajo, Kabupaten Kepelawan Sula. Saya, Fahji Basyarewan. Salam Aspek Sindol, satu laut sejuta manfaat. Terima kasih. 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 Terima kasih.